Selamat datang para sahabat Satriya Nusantara, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas Perang Kerajaan Medang atau Mataram melawan Sriwijaya di Nganjuk, Jawa Timur. Munculnya dinasti Isyana yang didirikan oleh Empu Sindok menyebabkan kekuasaan di seluruh Pulau Jawa jatuh ke tangan Raja Sunda yakni Galuh di Imba Negara, Ciamis dan Medang Galuh di Watu Galuh, Jombang. Sejak masa kekuasaan Empu Sindok inilah istilah Kerajaan Sunda muncul. Sunda dalam bahasa Sancekerta artinya rangkap, kembar, dua atau sejajar. Sebutan Raja Sunda tertulis dalam Prasasti Kebun Kopi II pada tahun 854 Saka atau tahun 932 Masei. Legitimasi kekuasaan dua Raja Sunda yang memerintah seluruh Pulau Jawa tidak kuat karena mereka bukanlah keturunan Sanjaya maupun keturunan dinasti atau wangsa Syailendra. Pusindok dengan demikian berupaya merangkul kekuatan politik yang ada. Ia kemudian mengawini putri penguasa Kerajaan Medang atau Mataram bernama Diyah Kebi. Diyah Kebi adalah putri rake layang Diyah Tulodong dan rake sumba Diyah Wawa. Setelah melakukan konsolidasi kekuasaan, maka seluruh Pulau Jawa atau wilayah Jawa jatuh ke tangan Pusindok. Hal inilah yang menjadi sumber konflik dengan penguasa Kerajaan Melayu atau Sriwijaya. Pada saat Pusindok berkuasa di Medang atau Mataram, Kerajaan Melayu atau Sriwijaya diperintah oleh keturunan Bala Putra Dewa yang merupakan seorang pangeran dari dinasti atau wangsa Syailendra yang melarikan diri dari Jawa ke Sumatera. Bala Putra Dewa melarikan diri dari Jawa ke Sumatera karena tersingkir dalam perebutan kekuasaan di Jawa. Bala Putra Dewa dikalahkan oleh rake pikatan Diyah Saladu dan Pramoda Wardhani. Perebutan kekuasaan antara keturunan dinasti atau wangsa Syailendra dan Pusindok dari dinasti atau wangsa Ishana dalam memperbutkan hak atas Jawa inilah yang menjadi pemicu terjadinya perang antara Kerajaan Mataram atau Medang melawan Kerajaan Melayu atau Sriwijaya. Perang antara keduanya berlangsung pada tahun 929 Masehi. Pada saat terjadi perang antara Pusindok melawan Melayu atau Sriwijaya, pusat pemerintahan Kerajaan Medang atau Mataram berada di wawatan Mas Madiun, Jawa Timur. Pasukan Melayu atau Sriwijaya menyerang Jawa melalui pantai utara Jawa. Pasukan Melayu masuk ke pedalaman Jawa melalui hilir sungai berantas dan menyusuri sepanjang sungai menuju ke wawatan Mas Madiun, Jawa Timur yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Medang atau Mataram. Sesampainya pasukan Melayu atau Sriwijaya di ujung Galuh, perjalanan diteruskan ke kota pelabuhan berikutnya, yaitu Bandar Alim yang letaknya paling dekat dengan kaki Gunung Wilis. Wilayah Kaki Gunung Wilis menjadi tempat persembunyian sekaligus tempat pertahanan Pusindok guna menghindari pengintaian musuh. Pusindok memilih wilayah Kaki Gunung Wilis sebagai tempat yang strategis untuk dijadikan benteng pertahanan. Pasukan Sriwijaya meneruskan pengejaran Pusindok dan pasukannya dengan menyusuri sungai Berantas dan Kali Widas. Selanjutnya, pasukan Sriwijaya membuat markas di seberang demaga Bandar Alim. Wilayah tersebut sekarang termasuk Desa Jambi. Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dinamakan Desa Jambi karena pasukan Melayu atau Sriwijaya mendirikan markas besar pasukannya di tempat tersebut. Pada masa Raja Bala Putra Dewa, pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya atau Melayu berada di Jambi sekarang. Pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berada di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Oleh karena itu, pasukan Melayu atau Sriwijaya disebut pasukan Jambi karena berasal dari Jambi Sumatera. Pasukan Sriwijaya membangun markas besar di Desa Jambi sebagai pijakan untuk menyerang pasukan Medang atau Mataram di kaki Gunung Wilis. Sebaliknya, Pusindok memang sengaja memancing pasukan Sriwijaya untuk masuk dan semakin masuk ke wilayah pedalaman serta menggiring mereka menuju wawatan mas. Pusindok mengirimkan telik sandi atau pasukan intelijen berupa pasukan pendem. Pasukan intelijen atau pendem ini menyusup dengan cara berbaur di antara masyarakat biasa. Tujuannya memberikan laporan kondisi musuh seperti jumlah tentara, jumlah kekuatan musuh dan dukungan logistik siapa saja para panglima perangnya, komandan pasukannya, jumlah pasukan berkuda atau kavaleri dan jumlah pasukan infanteri, jumlah pasukan pemanah serta segala perkembangan gerak-gerik keberadaan pasukan Sriwijaya. Pasukan pelik sandi juga bisa mengetahui perkiraan kapan dan bagaimana rencana penyerangan yang dilakukan oleh musuh serta rute-rute mana saja yang akan dilalui oleh pasukan penyerang. Penyusupan ini dilakukan Pusindo untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana mengatur strategi pertahanan dan perlawanan menghadapi balap pasukan Melayu atau Sriwijaya atau Sriwijaya yang jauh lebih besar. Pusindo memakai strategi penyerangan-penyerangan secara sporadis dengan pasukan berkuda atau kavaleri yang jumlahnya kecil guna mengiring pasukan Melayu atau Sriwijaya menuju kaki Gunung Wilis yakni di Anjuk Ladang. Sebelum sampai pada medan perang yang telah dipersiapan Pusindo maka dibangun sejumlah pos penghadangan terhadap pasukan Sriwijaya. Pusindo mendirikan sejumlah pos sebagai pertahanan dengan perhitungan jika musuh menyerbu pos pertama maka akan terus maju untuk menyerang pos kedua dan berikutnya. Jika pos kedua jatuh ke tangan musuh maka benteng terakhir pasukan Medang atau Mataram berada di lapangan terbuka Anjuk Ladang. Pasukan Sriwijaya menyerbu pasukan Medang yang berada di pos pertahanan pertama. Setelah berebut pos pertahanan pertama pasukan Sriwijaya bergerak ke pos pertahanan kedua di mana pasukan yang ada juga dalam jumlah terbatas. Pasukan Medang atau Mataram terus melakukan provokasi memancing emosi dan kemarahan pasukan Sriwijaya dengan cara mengecek dan mengancam. Tujuannya supaya pasukan Sriwijaya dikirim dan dijebak ke medan pertempuran yang telah dipersiapkan Pusindok. Pasukan Medang mengarahkan ke arah barat menuju markas utama pertahanan kekuatan pasukan Pusindok di kaki Gunung Wilis. Benteng atau pertahanan terakhir yang dipersiapkan Pusindok adalah di Anjok Ladang. Pusindok mempersiapkan strategi perang terbuka dan secara frontal dengan cara melakukan mobilisasi umum atau perlawanan seluruh rakyat semesta. Strategi ini melibatkan seluruh penduduk setempat untuk melawan secara total pasukan Sriwijaya. Mereka dibagi dalam kelompok-kelompok besar dan kelompok-kelompok kecil yang masing-masing dipimpin oleh komandan pasukan yang akan memberikan aba-aba tertentu untuk menyerang bila saatnya tiba. Tiap kelompok menempati posnya masing-masing yang terlindungi dan tersembunyi. Mereka dilarang melakukan gerakan apapun sebelum ada aba-aba dari para komandan pasukan. Begitu pula lurah prajurit tertentu tidak akan memberikan aba-aba sebelum ada kode bunyi kentongan dengan varian irama. Setiap irama ditujukan kepada kelompok yang berbeda-beda. Irama kentongan menjadi sandi penyerangan terhadap pasukan musuh. Pasukan pusindo akan melakukan perang gecak. Pengerahan penduduk dalam mobilisasi umum dilakukan dalam rangka melakukan perang puputan atau perang habis-habisan. Di Anjuk Ladang atau wilayah Nganjuk sekarang pusindo melakukan mobilisasi umum di mana seluruh kekuatan rakyat dilibatkan dalam perang membantu prajurit-prajurit medang galuh atau megaluh melawan bala tentara Sriwijaya. Penduduk bersembunyi di pepohonan perdu hutan lebat dan arena lapangan terbuka Anjuk Ladang telah dipersiapkan menjadi medan Kuru Setra. Perang Kecak adalah perang yang dikelar secara besar-besaran dan habis-habisan. Sementara dalam perhitungan Panglima Perang Pasukan Sriwijaya peperangan tidak akan berjalan lama karena jumlah tentara mereka sejauh lebih besar daripada jumlah pasukan medang galuh atau megaluh. Pada awal pertempuran pasukan Sriwijaya terlihat unggul karena jumlahnya jauh lebih besar. Namun ketika berada di tengah medan pertempuran tiba-tiba saja konsentrasi tentara Sriwijaya terpecahkan oleh bunyi suara kentongan yang bertalu-talu dan bersaut-sautan. Dan bersamaan itu pula semangat tentara menggaluh yang semula mengendur sehingga sempat membuat pandai-pandai bagi bala tentara Sriwijaya. Mereka berpikir bunyi suara kentongan itu sebagai pertanda tentara medan akan mundur dan menyerah kalah. Namun belum sempat tentara Sriwijaya mendapatkan jawaban serentak dari berbagai arah segalam mata penjuru bermunculan ribuan penduduk tanpa mengekan seragam berat merangsek seperti air bah memasuki arena perang dan secara genas menerjang tentara Sriwijaya dengan persenjataan yang mereka miliki seperti sabit lingges pentungan alu cangkul dan lain-lain. mereka mengepung dan mengitari pasukan Sriwijaya sehingga musuh hampir tidak ada calah untuk keluar. Lalu dengan suara sorak-sorai dan petikan keras mereka menyerang dan menyerjang tentara Sriwijaya yang dalam kondisi panik dan kalang tatu akibat terkepung. pasukan Sriwijaya yang tidak siap dengan serangan yang tak terduga hingga pada akhirnya mereka banyak yang terbantai oleh penduduk yang membantu pasukan medan. Hanya sedikit saja pasukan yang selamat dan bisa melarikan diri ke arah utara untuk menghindari dari kematian yang mengerikan Anjuk Ladang menjadi Ladang Pembantaian atau Killing Field bagi Pasukan Sriwijaya Lokasi tempat pembantaian Pasukan Sriwijaya kini dinamakan Desa Gejakan yang termasuk Kejamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Hampir seluruh pasukan Sriwijaya binasa akibat strategi cemerlang Pusindo yang melakukan Perang Pukutan dengan mengerahkan seluruh rakyatnya Setelah mendengar kabar pembantaian yang dilakukan pasukan Pusindo maka pasukan cadangan yang masih tersisa di markas Jambi segera menyelamatkan diri bersama kapal-kapal mereka kembali ke Sumatera Pusindo berhasil meraih kemenangan secara gilang-gemilang melawan pasukan Melayu Perang Perang Kecak ini terjadi pada tahun 929 Masei Pada tahun 937 Masei Pusindo menetapkan tanah persahawan di desa Anjuk Ladang tempat pertempuran antara Kerajaan Medang dan Sriwijaya sebagai Simaswatantra dan persembahan kepada Batara di Sangyang Prasadar serta pembangunan sebuah Jaya Stamba atau Tugu Kemenangan Prasadar Prasasri Anjuk Ladang adalah ungkapan kemenangan pasukan Medang Galuh atau Megaluh melawan pasukan Sriwijaya dalam Perang Gecak bersamaan dengan peresmian Jaya Stamba di lokasi yang sama dilakukan juga peresmian Jaya Merta Jaya Merta adalah candi dari bahan batu bata merah yang kemudian oleh masyarakat sampai sekarang dinamakan Candi Lor Jaya Merta adalah candi untuk mengenang atau menghormati para pahlawan Kerajaan Medang atau Mataram atau Medang Galuh yang gugur dalam Perang Gecak melawan Pasukan Sriwijaya Selanjutnya untuk menghormati jasa desa-desa yang telah membantu Pusindo mengalahkan Pasukan Melayu atau Sriwijaya maka dikeluarkan sejumlah Prasasti oleh Maharaja Pusindo antara lain 1 Prasasti Waharu Prasasti Waharu adalah penghargaan kepada penduduk desa Waharu karena penduduk desa Waharu dibawah pimpinan Buyut Mangali bersenantiasa bersenantiasa berbakti kepada Raja ikut berusaha agar Raja menang dalam peperangan dengan mengerahkan senjata tanpa ingat siang ataupun malam dan mengikuti balantara Raja sambil membawa panji-panji dan segala macam bunyi-bunyian pada waktu Raja hendak membinasakan musuh-musuhnya yang dianggap sebagai perwujudan kegelapan Desa Waharu sekarang bernama Lowok Waru yang terletak di wilayah kejamatan Lowok Waru Kabupaten Malang Jawa Timur Prasasti Waharu dikeluarkan pada tahun 853 Saka atau tahun 931 Masai Prasasti ini adalah penghargaan karena jasa penduduk Desa Waharu melawan pasukan Sriwijaya 2 Prasasti Sumbut Prasasti Sumbut dikeluarkan Pusindo pada tahun 855 Saka atau tanggal 2 Oktober tahun 933 Masai Prasasti Prasasti ini berisi permohonan Sang Mapanji Jatuh Ireng berdasarkan pertimbangan bahwa rakyat desa selalu setia kepada raja dengan jalan menjaga keamanan desanya sehingga raja dapat tenang dan tentram duduk di atas takhta dinyatakan bahwa desa Sumbut dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada raja desa Sumbut sekarang bernama desa Sumput terletak di kejamatan Sidoarjo Kaupaten Sidoarjo Jawa Timur Demikianlah perang antara kerajaan Medan atau Mataram yang dipimpin Kusindo melawan pasukan Sriwijaya di Manjo Jawa Timur Jangan lupa untuk melike memberikan komentar men-share dan men-subscribe channel ini Anda juga dapat memberikan masukan saran dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya Sampai jumpa dengan video-video berikutnya Salam dari Admi Satria Musantara Sampai 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 Sampai